Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian untuk si Ken Sonic 100 guys ya. Ini adalah racket dari brand yang memang bukan brand besar, tapi racket ini memiliki performa yang menurut saya oke banget ya. Dengan harga kisaran 450-500, racket ini mudah digunakan, nyaman, performanya juga bagus ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lengkap detail kupas-tutas untuk racket ini mulai dari feelingnya, karakternya, detail performanya, sampai nanti jika ada plus minusnya selama pemakaian akan saya sampaikan juga. Oke, langsung aja kita mulai review si Ken Sonic 100 guys ya. Nah, untuk Sonic 100 ini adalah salah satu racket keluaran terbarunya si Ken guys ya. Sebelumnya kita sudah nge-review, saudaranya, Sonic 12 yang memiliki tipe power guys ya. Di harga yang sama dengan Sonic 100 ini, 450-500, ya mungkin ada yang sampai 550 atau 600. Racket ini boleh juga guys ya, secara performa bagus, soliditasnya oke banget. Dan secara umum saya puas dengan racketnya ini guys ya, untuk bermain power, gebuk-gebuk, semes-semes. Racketnya enak banget ya, nggak kalah dengan racket-raket yang sudah banyak beredar di pasaran ya. Nah, untuk saudaranya ini, Sonic 100, dia tipenya berbeda ya dengan Sonic 12. Ini racketnya, feelnya itu dia lebih ringan, jadi racketnya ini tipenya speed. Tapi kalian nggak perlu khawatir, powernya juga ada karena racket ini dibekali dengan BP yang tinggi, dia head heavy guys ya. Nah, untuk spek manufakturnya, racket ini masuk kategori 5U, dengan range berat 75-80. Tapi ini kemarin jatuhnya di 81 sekian gram ya, jadi ringan, tapi nggak ringan-ringan banget. Untuk BP-nya kemarin hampir 300 ya, jadi dia ringan dan juga berat kepala. Jadi karakternya secara umum ini speed dan juga power guys ya. Nah, racket ini sudah saya setting seperti ini, terpasang senar ya, dan juga over grip. Dengan grip-bawahan sudah saya lepas, kemudian saya kasih cushion wrap dulu biar empuk. Kemudian saya timpa dengan over grip dari e-box ya, modelnya bintik seperti ini, just grip ya. Dan berat totalnya bisa ditahan di 84 sekian gram, ya kalau dibulatkan 85. Dengan BP naik menjadi 308. Jadi, feeling yang saya rasakan di racket ini ya, racketnya ringan banget guys. Ringan banget ya, jadi ini sangat responsif banget ya untuk swing ya. Dan untuk powernya ya masih kerasa ya. Dengan feeling ya, TTV-nya tidak terlalu terasa, tapi ini lumayan ya. Ketika kalian mukul ya, impact dengan shuttlecock ini kerasa guys ya. Impactnya itu kerasa ya, jadi nggak ampang-ampang banget ya. Itu yang saya suka dari racket ini ya guys ya. Oke, kemudian untuk swing dan maneuvernya tentu nggak perlu diragukan lagi. Ini swing dan maneuvernya sangat-sangat oke punya guys ya. Sangat-sangat responsif banget ya. Jadi, kalian jangan khawatir kalau kalian diserang secara terus-menerus ya. Racket ini punya swing yang enak. Responsifnya itu dia bagus ya. Jadi, racket ini memang punya keutamaan, keunggulan di swing ya. Jadi, untuk main drive, untuk defense, counter attack, taro-taro. Kalian yang cenderung di depan, ini racketnya keunggulannya di situ ya. Nah, untuk handlingnya ini sudah saya sesuaikan dengan selera saya. Jadi, ini sudah oke. Kalau misalkan grip bawahnya masih terpasang, ya kurang lebih G5, G6. Kalau G5-nya mungkin seperti Mizuno ya. Jadi, asik ya, nggak terlalu tebal ya. Oke, kemudian untuk adaptasinya nggak susah banget guys ya. Sekali pakai, ini langsung nyetel guys ya. Karena dia memang racketnya, kalau racket-racket 5U itu memang mudah banget dipakai. Nyaman ya, adaptasinya nggak susah ya. Untuk gaya bermain, tentu aja racket ini buat kalian suka permainan yang lebih temponya cepat ya. Atau kalian yang pemula misalkan. Kalian, biasanya kalau pemulakan powernya belum begitu terbentuk ya. Nah, racket ini oke. Bisa membantu men-generate power kalian ya. Jadi, ya dipakai ya enak juga guys ya. Kalau kalian intermediate, tentu racket ini enak untuk permainan-permainan cepat. Quick-quick smash, adu drive, defense yang kuat. Racket ini tetap bisa diandalkan atau kalian dalam permainan dominan di depan. Nah, oke juga ya. Racket ini juga akan lebih maksimal lagi jika kalian menggunakan Ubris kalian. Karena racket ini flex guys. Flex ya. Berbeda dengan saudaranya Sonic 12 yang lebih kaku ya. Jadi, lebih effort ketika menggunakan Ubris. Kalau ini oke banget. Kalian di depan ya, pakai Ubris kalian atau kalian nyemes pakai Ubris, ini oke juga. Cuma memang racket ini ada keterbatasan ya. Ya, meskipun BP-nya tinggi. Tapi karena racket-nya ringan, tentu secara generic tower ada keterbatasan. Jadi, racket ini enggak bisa kalian pakai untuk smash-smash terus-terusan. Enggak bisa. Kalau musuh kalian bagus, punya pertahanan yang kuat, pasti akan effort dan kalian nanti akan capek sendiri. Jadi, ini memang lebih maksimal untuk quick-quick smash aja. Ya, setengah lapangan atau kalian yang cenderung di depan. Atau memang sesekali nyemes, tapi memang sangat powerful sekali. Nah, ini oke ya. Dengan teknik yang benar, impact-nya juga bisa bagus ya. Untuk chat design dan finishing-nya, ini memang enggak biasa banget ya. Dengan pilihan warna putih dan juga ungu ya. Sangat jarang sekali untuk model yang seperti ini ya. Ini dibuat matte dan juga doff ya. Dan bagus juga guys ya. Ini bisa dikatakan rapi dengan menggunakan dome-mat transparan. Jadi, ini kelihatan lebih apa ya guys ya. Kelihatan mewah gitu ya. Lebih elegan seperti itu ya. Oke, kemudian untuk desainnya ini ya udah kekinian lah ya. Enggak jadul-jadul banget. Beberapa raket yang pernah kita review dari brand skin memang desainnya jadul ya. Kalau ini udah kekinian ya. Oke, mantap. Asik ya. Untuk tension-nya ini bisa sampai 32 LBS. Jadi, kalau kalian suka tension-nya tinggi ya. Kalian intermediate, suka tension tinggi. Nah, raket ini bisa mengakomodasi keinginan kalian. Untuk raket ini sendiri, saya pasangkan dengan senar RS Enduro 63 dengan ketebalan 0,63 mm. Dengan tension 28 LBS semuanya dibuat 4 simpul. Hitting sound-nya seperti ini guys. Hmm, asik ya. Senar harga 50 ribuan aja. Dan menurut saya ini sudah oke. Saya menyusulkan dengan rekomendasi di sini. 28 LBS dan hasilnya memuaskan ya guys ya. Saran saya untuk kalian yang mencari raket yang kategori 5U seperti ini. Biar repulsion-nya pantulannya maksimal. Kalian pilih senar yang tidak terlalu tebal ya. 0,61 sampai 0,63. Atau mentok-mentok 0,65. Tapi 0,65-nya senar yang bagus seperti Yonex BG66 Ultimax ya. Nah, seperti itu ya. Dan raket ini juga akan lebih maksimal lagi jika kalian menggunakan grease kalian. Maksimalkan grease kalian ya. Oke, kemudian soliditasnya oke ya. Meskipun nggak sesolid Sonic 12. Tapi ya untuk kategori raket 5U ya seperti ini. Stabilitasnya yang penting oke ya. Nggak bergetar ya. Oke, sekarang kita lanjut menonton cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Setelah itu kita bahas detail performanya. Oke, check this out. Terima kasih telah menonton! 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 Nah, sekarang kita akan bahas detail performa untuk raket ini. Secara umum memang raket ini tuh enak banget digunakan. Mudah, nyaman ya. Adaptasinya nggak susah ya. Raket ini memang punya keutamaan, kelebihan di swing-nya yang sangat-sangat responsif banget ya. Raket ini ya meskipun BP-nya tinggi seperti yang saya katakan tadi, tapi dia karena beratnya ringan tentu ada keterbatasan generate power. Kemarin waktu saya gunakan untuk musuh yang memang sangat kuat sekali pertahanannya, tidak mudah ya. Nyemas beberapa kali memang tidak mudah, jadi memang harus cari-cari kesempatan dan setelah guys ya. Dan mesti memaksimalkan risk kalian ya. Kalau dipakai secara terus menerusan untuk bermain power, ini bukan raketnya ya. Tipikalnya bukan untuk gebuk-gebuk ya. Jadi hanya quick-quick smash, kemudian ya serang-serangan cepat, drive, defense. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk power saya kasih nilai 8, ya 8, 8,5 aja ya. Untuk ngelop, sebenarnya ini meskipun ringan tapi nggak terlalu susah guys ya. Raketnya karena flex ya. Raketnya flex. Jadi kalau kalian bisa memaksimalkan flex dari raket ini, kemudian worry sekalian ya. Nah, ini untuk ngelop nggak akan terlalu susah ya. Saya kasih nilai ya 8,5 sampai 9 ya. Untuk drive, nah ini jagonya. Saya kasih nilai 9,5. Responsif banget ya. Meskipun bp-nya tinggi, tapi karena cenderung raketnya feel-nya ringan, jadi ini untuk drive enak banget ya. Untuk defense ini juga enak. Saya kasih nilai 9,5. Perpindahan backhand forehand-nya ini nggak susah ya. Swing-nya juga enak. Jadi bisa membuat pertahanan kalian bagus ya. Pertahanan kuat bisa dengan raket ini ya. Untuk netting saya kasih nilai 9,9. Kemudian untuk drop shot, kalau saya pribadi raketnya kurang terasa berat. Jadi ya feeling-nya harus kuat, jadi harus terbiasa ya. Untuk netting dan drop shot lebih ke skill sebenarnya ya. Saya kasih nilai 8,5 sampai 9. Untuk control placing, kalau raket yang cenderung ringan, itu memang menurut saya untuk di control placing-nya mudah ya. Apalagi kalian yang di depan ya. Oke, ini bisa kalian maksimalkan. Cuma memang raket yang cenderung flex itu untuk akurasi tidak sebaik raket yang cenderung kaku. Jadi kalian mesti mengakali dengan tarikan yang tinggi atau pilihan senar yang medium sampai ke hard feeling ya. Seperti itu. Cuma kalau hard feeling, power kalian juga harus bagus ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal menyesuaikan selera kalian. Namanya sih di medium ya guys ya. Oke, raket ini menurut saya untuk pemula masuk banget ya. Kalian pasti akan cocok dan nggak akan susah dengan raket ini. Tentu aja dengan performa yang menurut saya raket ini oke. Jadi meskipun ini bukan brand yang besar, tapi menurut saya raket ini bisa kalian andalkan. Intermediate pun bisa kalian andalkan raket ini ya. Jadi ini bisa jadi alternatif juga buat kalian menjadi raket ringan ya. Misalkan kalian menjadi raket ringan, tapi kan di brand seperti Liningan itu harganya lumayan ya. Windstrom ya. Nah, ini bisa menjadi alternatif raket murah dengan performa yang menurut saya nggak kalah ya. Meskipun ini bukan brand besar, tapi performanya bagus ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Untuk review kita kali ini, kita membahas ikan Sonic 100 raket tipe Speed Power ya dengan performa yang menurut saya oke ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jika kalian ada yang mau ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi pada video-video yang lain. Salam sehat, salam keluarga.